Pertugas batulansi pelopor Satbrimopolda Jati Memeriksa setiap sudut bagian gereja Berbagai sarana-prasarana dan perlengkapan Natal Tidak luput dari pemeriksaan Ruangan doa hingga mimbar dalam gereja pun Juga dilakukan pengecekan Kapolres Madiun Kota AKBP Suryona mengatakan Tujuan kegiatan ini adalah memastikan tempat ibadah Yang akan digunakan oleh seluruh umat Kristiani Untuk meraihkan ibadah Natal dalam kondisi aman dan nyaman Pada perayaan Natal dan tahun baru ini Ada 426 petugas gabungan Yang disiagakan dan ditempatkan Untuk melakukan pengamanan termasuk Di 54 gereja di Kota Madiun Kejahat di Kota Madiun Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Tempat-tempat ibadah yang akan digunakan Untuk seluruh umat Kristiani Untuk meraihkan ibadah Natal Dalam posisi aman dan nyaman Setelah serta-serta seluruh Karena akan dari timuk Menteri yang kita serahkan kepada tugas kita Dari kores dan juga di kameran gereja Untuk dilakukan penamanan secara-serta seluruh Setelah 24 jam Kita pastikan insya Allah Pergiatan Natal dan tahun baru di Kota Madiun Ada 54 gereja yang ada di Kota Madiun Yang besar ada 10 Ini semuanya nanti kita akan mengamankan Seperti yang saya sampai kemarin Pertugas yang kita turunkan Kurang lebih 456 orang Belum nanti rekan-rekan dari Ormas Organisi pemasaran yang ingin membantu Pengamaran pada saat nanti Kelaksanaan kekirakan Suriyono menghibau agar jemaat tertib Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh pengurus gereja Sehingga tidak terjadi penumpukan Dan tidak mengganggu masyarakat lain di jalan WT Koprasetio melaporkan Untuk Lentera TV Terima kasih telah menonton